Halo, nama gue Ning. Hari ini gue bakal ngebocorin rahasia dibalik feed Instagram GoGirl Magazine. Jadi, Instagram GoGirl itu setiap harinya punya sekitar 12-15 post. Yang kita mulai itu dari pertama kali jam setengah 6 pagi sampai yang terakhir itu jam 10 malam. Tiap harinya juga, GoGirl itu punya tone yang beda-beda. Jadi, misalkan hari Senin itu bisa tone-nya warna pink, terus hari Selasa bisa tone-nya warna kuning, hari Rabu bisa tone-nya warna biru, nah gitu. Tiap harinya itu ada acuan warnanya yang bikin feed GoGirl itu kelihatan lebih seragam. Aplikasi yang paling sering dipakai untuk ngedit foto yang bakal di-upload di Instagram GoGirl itu ada sekitar 3. Yang pertama itu adalah a color story. Jadi, di a color story itu kita bisa nge-save preset yang paling sering kita gunain. Jadi, tinggal masukin fotonya, terus kita pakai preset yang biasa kita pakai itu, terus ntar langsung seragam kayak foto-foto yang sebelumnya udah pernah kita edit di situ. Kedua, biasanya itu GoGirl pakai Snapseed juga, sama yang ketiga pakai VS Code. Hari ini itu temanya kita agak biru, terus agak abu-abu dan putih, tapi lebih kebanyakan ke arah biru sendiri. Contohnya, nih ya, nanti malem gue bakal nge-upload salah satu artikel yang ada di web gogirlmax.com, gimana caranya bikin kapsule wardrobe. Gue udah pilih nih foto ini, tapi ini belum di-edit. Nah, ini biasanya gue set dulu, terus buka color story. Udah gitu, pilih fotonya. Terus, ya itu tadi yang gue bilang di color story itu kita bisa nge-save preset yang biasa kita pakai, jadi ini langsung gue pakein. Kalau gogirl yang gogirl banget itu, biasanya cenderung yang lebih terang, terus warna-warnanya juga yang playful, agak pastel iya, tapi kadang juga kita pakai warnanya yang cerah-cerah gitu juga sih. Nah, buat kalian yang pengen tahu rahasia gogirl lainnya, komen di bawah ini.